Tak gentar oleh dinding talcu abadi jalan Selasa 19 Desember 2023, WS Komandan Kodik Latat TNI Angkatan Darat, Mejen TNI Kunto Arief Wibowo SIP, memimpin upacara serah terima Jabatan Komandan Poltekat Kodik Latat dan Ketua Persid Kartika Chandragirana KCK, Ranting BS 15 Poltekat PG Kodik Latat, baru tempat di lapangan Poltekat Kodik Latat. Rangkaian diawali dengan upacara serah terima Jabatan, di mana Jabatan Komandan Poltekat Kodik Latat diserah terimakan dari Brikjen TNI Dodo Irmanto SIP, MSI, kepada Brikjen TNI Dr. Rahmat Setia Wibowo SIP, MM, MTR Han. Dalam upacara ini juga dihadiri tamu undangan dari Forkopimda Kota Batu, Asisten Wali Kota Sugeng Pramono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muji Dwi Laksono, Kapol Res Batu, dan juga Pimpinan Berbanggaan. Setelah upacara serah terima Jabatan selesai, dilanjutkan dengan beresmiang tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle TPS 3R oleh WS Komandan Kodik Latat. Kegiatan dilanjutkan dengan meninjau penelitian dan pengembangan lead bank serta tugas akhir ciptaan Poltekat Kodik Latat seperti Multiple Launcher Racket System atau MLRS, Mortir Latih Kaliber 81mm, dan hasil penelitian lainnya, serta dilanjutkan dengan menunjungi Laboratorium Poltekat. Dalam sebutan WS Komandan Kodika TNI Angkatan Darat, disampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Brigjen TNI Dodo Irmanto SIPMSI selama mengembang Jabatan Komandan Poltekat Kodik Latat dan akan melanjutkan tugas sebagai Kapol Sahli Pangdem Jaya. Ucapkan selamat datang dan selamat atas penugasan jabatan serta amanah baru sebagai Komandan Poltekat Kodik Latat kepada Brigjen TNI Dr. Rahmat Setiawibawa SIPMM MTR Han dan Ketua Pursit KJK Rantik BS 15 Poltekat PG Kodik Latat Nyonya Ivi Rahmat Setiawibawa ramah-ramah dengan menyaksikan video selayang pandang Brigjen TNI Dodo Irmanto SIPMSI dan video Komandan baru Brigjen TNI Dr. Rahmat Setiawibawa SIPMM MTR Han dan kegiatan diakhiri dengan penyerahan Jindera Mata. Dari Katapatu, Budi Yulianto A.TV melaporkan.